Pelatih baru PSM Makassar diprediksi dalam waktu dekat akan bergabung dengan skuad Laskar Finisi. Hanya dilontarkan oleh CEO PSM Makassar, Munafi Arifudin, saat ditemui usai lihat PSM Makassar berlatih pada Kamis 17 Juni lalu. Pelatih baru yang akan datang nantinya tidak akan mengubah yang terbentuk selama ini. Pihak PSM Makassar berharap pelatih baru bisa berkomunikasi baik dengan pelatih lokal yang sudah membangun fondasi tim. Untuk Laskar, Finisi hanya memiliki tiga stopper yang dinilai punya pengalaman yakni Erwin Gutawa, Hashim Kipu, dan juga Abdul Rahman Sulaiman. Nah untuk muta informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Kaswadi Anwar. Halo, selamat sore Kaswadi. Ya, selamat sore. Kaswadi bisa dijelaskan bagaimana kesiapan PSM Makassar sendiri menjelang Liga 1 di musim ini? Ya, baiklah. Baru saja pukul 18.00 Wita, squad PSM Makassar telah menyelesaikan latihan di tapangan Bosowa Sports Center di Kota Makassar. Sejauh ini persiapan tim Juku Eja ini sudah mencapai 80%. Tinggal menunggu sosok pelatih maupun pemain yang akan direkrut ke depannya. Oke, kemudian kapan sosok pelatih ini yang baru ini akan mulai melatih PSM Makassar sendiri? Ya, untuk sosok pelatih ini ada dua nama yang mencuat. Ada mantan pelatih PSM Makassar, Peter Sergei. Peter Sergei melatih PSM Makassar pada tahun 2011 hingga 2013. Kemudian ada nama Milomir Salsijat, merupakan mantan pelatih Arema. Nah, dari hasil wawancara dengan CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin, dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini PSM akan kedatangan sosok pelatih asing. Namun, dia sebenarnya belum ingin menyampaikan langsung sosok pelatih tersebut. Untuk waktunya, terakhir dia sampaikan bahwa pelatih ini sementara mengurus keimigrasian, yakni visa untuk masuk ke Indonesia. Oke, kemudian mungkin bisa diinformasikan ke kami, mungkin ada posisi yang masih perlu diisi oleh squad PSM Makassar sendiri? Ya, sejauh ini PSM Makassar telah mendatangkan beberapa pemain untuk memperkuat fondasi tim yang ada. Salah satunya yaitu posisi striker, yakni PSM mendatangkan mantan pemain, Natch Breda, Klub Kasta kedua Liga Belanda, yakni Anjo Jensen. Kemudian, meski telah mendatangkan di lini sarang, saat ini PSM Makassar masih kekurangan posisi stopper, yakni ke tengah. Saat ini PSM hanya memiliki tiga pemain, seperti Erwin Gutawa, Hasim Kipuda, Abdul Rahman Suleiman. Tiga pemain ini dinilai masih kurang, sebab jika terjadi cedera ataupun hal yang tidak diinginkan kepada pemain ini, maka komposisi tim ataupun kedalaman squad akan terganggu. Makanya pihak manajemen saat ini masih berburuk pemain, diperkirakan kemungkinan posisi stopper akan diisi oleh pemain asing. Namun untuk nama dari pemain tersebut, pihak manajemen juga belum ingin membocorkan siapa yang akan direkrut. Oke, baik ya Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancar dengan CEO PSM Makassar, Munafri Arifuden, dan berikut liputannya untuk Anda. Pelatih baru asing itu akan segera tergabung juga Pak. Insya Allah kita berharap seperti itu, kita berharap seperti itu supaya mulai kita melakukan pembenahan yang ada. Artinya apa, memang kita tidak akan mulai dari nol. Kenapa? Karena sudah ada batu lama. Pelatih baru yang akan datang bukan datang untuk merubah semua apa yang telah ada, tapi cuma akan melihat seperti apa, lagi yang perlu ditingkatkan. Ya sudah bagus, tentu harus sudah dipertahankan dan sebagainya. Dan saya harap dia bisa berkomunikasi baik dengan pelatih-pelatih lokal yang sudah ada, yang sudah membangun fondasi tim yang ada. Apakah dengan keadaan pelatih baru ini, mereka, apa pelatih baru itu sudah tahu, Pak Piper, terkait ke komposisi pemain asing, terutama kedatangan Anco Jansen? Ya, ya, dia tahu, dia tahu. Kenapa? Karena kalau kita saling menunggu, persoalannya begini, yang paling pertama masalah negosiasinya, yang kedua masalah bisa, yang ketiga datangnya ke Indonesia, yang keempat masalah karantina, ini tidak bisa berjalan beriringan. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa dalam proses pemilihan pemain dan sebagainya, saya melibatkan tidak, bukan pilihan saya sendiri, saya melibatkan pelatih, melibatkan pemain-pemain yang ada, supaya mereka bisa memberi masukan-masukan itu. Nama-nama itu, baru setelah itu kita kukuskan. Saya baru negosiasi di situ. Untuk posisi stopper, Pak Piper, apakah akan ditambah juga? Iya, kita akan melihat seperti apa komposisinya, karena di dalam saat ini, kita masih bernegosiasi dengan beberapa pemain, yang akan kita tentukan. Ada pemain yang harus kita tanyakan dulu, seperti apa statusnya, apa masuk dalam regulasi yang telah ditetapkan, atau tidak, dan sebagainya. Jangan sampai kita sudah bicara, ternyata dia tidak bisa, karena mungkin main di kasta keberapa, kasta keberapa, dan sebagainya. Terus untuk stopper sendiri, Pak Piper, untuk asing itu ada tidak? Rekomendasi dari pelatih yang akan melatih PSM nanti? Saya tidak ada, belum ada. Saya belum bicara pemain sama. Nah, salah pelatih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!